Hai Hai semua jumpa lagi di Dapur JS Cook di video kali ini aku akan bikin makanan yang cocok banget dimakan di cuaca panas ini pastinya seger banget manisnya mantap rasanya juga enak teksturnya juga cantik banget ini adalah puding lumut gula merah bagi kalian yang ingin tahu bagaimana aku bikinnya dan apa saja bahannya ikuti terus videonya sampai selesai untuk bahannya disini sudah aku siapkan 300 gram gula merah 2 saset susu kental manis atau setara dengan 80 gram 2 bungkus santan instan 2 butir telur 2 bungkus agar-agar ini aku gunakan yang dalam warna putih 1200 ml air putih dan disini ada vanili aku gunakan setengah sendok teh kemudian ada daun pandan disini aku sudah siapkan panci lalu aku masukkan gula merah lalu aku tambahkan air masuk semuanya airnya selanjutnya aku tambahkan telur lalu aku tambahkan agar-agar masuk semua ya tempatnya aku tambahkan saya sengah untuk tabung dan terakhir hormon ini lalu aku aduk-aduk sekarang aku akan nyalakan kompor gunakan api sedang lalu aku tambahkan daun kandang dan aduk-aduk sampai gulanya larut jadi tidak usah menunggu sampai airnya mendidih ya yang penting gulanya larut selanjutnya akan aku sari supaya tidak kotor selanjutnya ini kotorannya akan aku buang kemudian masih tetap pada panci yang sama selanjutnya aku masukkan lagi dan sekarang aku nyalakan kompor ini akan aku masak sampai benar-benar mendidih ya nah ini lumutnya sudah mulai kelihatan jika teman-teman ingin mendapatkan lumut yang banyak maka tetap diadu-adu terus tetapi jika aku ingin mendapatkan lumutnya sedikit biarkan sekali-sekali aja diadu-adu setelah mendidih seperti ini ini tetap akan aku adu ini aku tunggu selama kurang lebih 3 menit jadi setelah mendidih ditunggu selama 3 menit ini lumutnya sudah mulai kelihatan ya nah setelah mendidih selama 3 menit aku matikan kompornya dan siap untuk dicetak nah disini aku sudah siapkan cetakan agar-agar ini ukuran 20 cm sekarang aku masukkan oke selanjutnya ini aku biarkan hingga dingin dan keras ya nanti setelah dingin bisa dimasukkan ke dalam melembari pendingin selama kurang lebih 10 menit nah ini pudingnya sudah dingin ini tadi juga sudah aku masukkan ke lemari pendingin selama kurang lebih 10 menit sekarang akan aku keluarkan nah ini dia puding lumut gula merahnya sudah selesai aku bikin kalian yang suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati